Kali ini emak mau main ke kebun, siapa tau emas sama Adani dapet rejeki nomplok, nemu bahan masakan buat hari ini. Duh, hari ini panas banget cuacanya. Kita harus jalan-jalan dari sana tuh. Si Adani kemana sih? Assalamualaikum salam. Duh, kamu dari mana sih? Iya lah, bingung. Cari apa kamu bingung? Makanan apa sih? Nah, rencananya hari ini sama si Adani mau mencari bahan makanan. Tapi apa ya? Muter-muter sebelah sana nggak ada. Pada kering. Ada juga ini jagung belakangnya kameramen tuh. Masih kecil. Jagungnya udah kemarin. Yaudah tuh yuk, nyanyi lagi yuk. Ayo lah. Panas tapi. Nggak apa-apa lah. Sehat, panas. Ayo. Hitam banget ya. Kamu lagi kasih kemotifan ya? Nggak. 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 Nggak2 acanya panas. Nggak membuat emak mager untuk cari bahan masakan. Ini buah apa? Hah? Ini? Buah apa? Hii! Semangka? Semangka kameramen. Iya Tuh lucu banget ini ya Keimut Imut kayak kamu? Engga, aku emang gak imut Duh sayang banget, baru aja emas seneng nemu buah semangka Eh ternyata masih pada kecil-kecil Lebih baik nunggu besar dan siapannya dulu ya ush Dan Oh ini labu dan Labu apa labu? Labu kuning Ah tanem lah Labu kuning dan Ini mana gede dan Gede banget, gede banget Nah Uh naut Oleng onyo Kedah Kedah sampai kaget kamu mau ah Kayak ular Ukan Ukan udah gede banget kuning Kita ambil ini aja ya buat dimakan ya Iya, mau diapain nanti Ya kita lihat aja nanti Labu kuningnya ada yang siap panen ini sadayana Menih besar-besar pisang Labu kuning termasuk tanaman merambat Dapat tumbuh dengan baik di daerah yang beriklim tropis Labu kuning ini teh bukan tanaman asli Indonesia ya Melainkan dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang beriklim tropis Labu kuning ini teh salah satu tanaman tertua yang ada di bumi loh Soalnya sudah ditanam sejak 10 ribu tahun sebelum masehi Ini tanaman tema sesatu jenis sama mentimun Tapi ukurannya beda pisan ya Nah Kalau yang ini masih muda nih Enak banget kalau diolah jadi masakan Ini sayur Tapi enggak lah Kali ini maunya mau yang Buat dimakan ya Buat cemilan Labu yang hijau begini masih nunggu waktu panen Biasanya labu kuning bisa dipanen setelah 100 hari masa tanam Kamu teh kenaon ah Nyumput badinnya panas dah Mana mau panasnya Dan sini dan bantuin aku i Dan Ntar aja bingung sore panas Kelakuan ada nih teh ayo ayo wae Masa petualang takut kulitnya menghitam Nah Cara mengambilnya Seperti ini ya Apotel bayap lah Mudik Wow Ini Udah tua Ini cocok banget buat Sepan Bukan cuma buahnya aja yang bisa diolah loh Bijinya teh juga bisa jadi kuaci Camilan yang sehat Dan bergiji tinggi Sementara akarnya di daerah Manggarai Nusa Tenggara Timur Digunakan untuk mengurangi rasa kantuk yang berlebihan saat hamil muda Nah sepertinya emak ambil dua aja Ini teh udah lebih dari cukup Lanjut mau emak masak nih Waktunya mengolah Ini dia labu kuningnya Yang tadi emak petik saya masih ada nih Ini kalau yang masih mentah Itu yang muda Itu yang warnanya hijau Itu bisa dibikin sayuran Misalkan bikin lodeh Mau bikin sayuran deh Tapi emak sengaja ambilnya Kali ini yang udah matang Yang udah tua kayak gini Nah kalau labu yang udah tua kayak gini Ini bisa dibikin macam olahan makanan Contohnya bisa dibikin dodol Bisa dibikin wajit Terus kolak Udah kolaknya suka emak Pokoknya macam-macam makanan deh Tapi kali ini cuma mau dikukus aja Labu kuning kukus simple dan praktis Emak belahulah labunya ya Pisaunya teh harus tajam ya Keras pisan ini teh daging buahnya Nah setelah selesai dipotong Sekarang kita kukus Udah idem belum? Mendidih belum? Udah tuh Udah panas ak Panas banget Kira-kira butuh waktu setengah jam Sampai daging labunya empuk Setelah dikukus Cairan manis yang ada di dalam labu kuningnya Juga bakal keluar Makanya daging buah labu kuning ini Akan jadi lebih manis lagi rasanya Gak heran kan Kalau labu kuning teh sering diolah Jadi aneka kue ya Kayak kue tart dan kue piak Nah makanannya udah jadi kukus labu kuning Nih A udah jadi A makanannya A Sini Kamu lagi ngapain sih Disitu kayaknya mau kukus labu Mau makanan ini Ayo Ya udah lah udah matang nih Sudah Udah banggiur kan ya Nah Udah ngapain belum? Belum Bukan musuh aja mau bareng sama A dan B Ya Ayo Duh sadayana Rasa dari labu kuning ini teh Memang khas banget Semani semadu Ditambah daging buahnya yang tembel teh Makin mantem Ini mah bukan cuma enak Tapi juga bikin kenyang Eh gak asal kenyang Tapi juga sehat Karena labu kuning kayak vitamin C, vitamin E, jad besi dan asam polat Mantap kerantap Wey Ayo A habisin Kalo kurang besok kita ambil lagi di kebun Hahaha 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 Tidak Tidak